Korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus pariwisata GA Trans di Jalan Imogiri Dlingo, Wukir Sari, Kapanewon Imogiri, Bantul, menjadi 13 orang. Informasi itu disampaikan kanit penegakan hukum Satlantas Polres Bantul, itu Marianta di lokasi kejadian. Data penumpang dan kru bus 42. Untuk yang meninggal dunia ada 13. Lainnya luka-luka, kata Ibtu Marianta. Marianta mengatakan, ada tiga rumah sakit yang menjadi rujukan para korban bus bernomor polisi AD 1507EH, yakni RS Panembahan Senopati, RS Nur Hidayah, dan RS PKU Bantul. Dijelaskan Marianta, supir bus selamat dan hanya mengalami patah tulang. Dugaan sementara supir bus pariwisata tersebut tidak menguasai medan jalan. Menurut keterangannya, bus sudah oleng dari arah timur atau obyek wisata Taman Mangunan. Karena mau menghindari kendaraan di bawah, dia membanting ke kanan, ujarnya. Polisi sudah mengambil sejumlah komponen bus untuk dilakukan diidentifikasi. Spedometer diambil, kecepatan sekitar 40 km. Kami amankan untuk melihat kecepatannya. Komponen yang lain belum kami ambil karena tidak bisa, terangnya. Informasi sementara, bus tersebut datang dari Solo dan berwisata ke Tebing Breksi, kemudian melanjutkan rute ke wisata hutan Mangunan. Saat hendak melanjutkan rute wisata ke Pantai Parang Tritis, bus justru oleng dan mengalami kecelakaan. Selamat sore, Tribuner. Langsung dari TKP, kejadian bis pariwisata yang tergejir di jalan Imogiri Mangunan ya, di Kecamatan Imogiri dan Pasuk Kabupaten Bantul ya. Dan kejadian kecelakaan bis ini sudah terjadi siang tadi ya. Dan pihak kepolisian masih berusaha untuk melakukan pemeriksaan terhadap bus. Apakah ada penyebab dari Remblong atau yang lainnya. Dan ini dia, beberapa polisi masih memeriksa. Ini adalah salah satu komponen bis yang nantinya akan diperiksa ya. Ini diketahui speedometer dari bis yang tergencir ya. Ini sudah diambil oleh petugas dari Satu Lantas Polres Bantul. Dan Tribuners, Bangka Ibus masih belum dievakuasi sampai dengan saat ini. Dan di sini kondisi hujan masih terjadi sampai saat ini. Dan informasi yang dihimpun dari beberapa masyarakat. Memang korban ini banyak sekali ya. Ada sekitar puluhan ya. Yang mengalami luka-luka maupun yang meninggal dunia. Ini dia. Proses evakuasi masih terus berjalan. Free Wibunot. Gak asing ngerti awal-awal. Gerti awal-awal sudah nanti. Sampai dengan saat ini belum diketahui penyebab terjadinya insiden kecelakaan di Jalan Imogiri Mangunan ini ya. Ya cukup parah perusakannya bagian depan bus ringsek Tribuners. Sedang kondisinya cukup mengenaskan ya. Dari Bangka Ibus yang dapat kita saksikan saat ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Lupa like, subscribe, dan share ya!